Paksa melarang ekspor batubara selama bulan Januari 2022. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk menekan pengusaha agar memenuhi kebutuhan batubara nasional atau domestic market obligation, terutama pasokan pembangkit listrik PLN. Berapa realisasi produksi dan ekspor batubara nasional? Kita simak laporan berikut. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajipannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pecaputan izin usahanya. Presiden Jokowi Dodo mengancam pengusaha agar memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri. Bahkan Presiden bakal mencabut izin usaha pertambangan batubara apabila pengusaha membandel dan tidak patuh dalam memenuhi kebutuhan batubara nasional. Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batubara selama 1 hingga 31 Januari 2022. Langkah tersebut dilakukan guna mencegah kurangnya pasokan listrik kepada lebih dari 10 juta pelanggan PT PLN. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian ESDM, persediaan aman batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap PLN adalah 20 hari operasi. Dari 5,1 juta metrik ton penugasan, hanya dipenuhi sebesar 35 ribu metrik ton atau kurang dari 1 persen. Padahal target DMO batubara tahun 2021 tercatat sebesar 137,5 juta ton. Berdasarkan data Kementerian ESDM, total realisasi ekspor batubara nasional mencapai 304,9 juta ton pada 2021 lalu dengan angka produksi mencapai 608,7 juta ton. Tiongkok, India, Filipina, Jepang, dan Korea Selatan menjadi 5 negara utama tujuan ekspor batubara Indonesia. Naiknya permintaan dunia mengerek harga batubara. Pada Januari tahun 2021, harga per ton masih berada di kisaran 75 hingga 79 dolar Amerika. Harga terus mengalami kenaikan hingga awal Agustus. Harga telah menyentuh 160 dolar. Bahkan harga batubara sempat menyentuh di angka 269 dolar Amerika di bulan Oktober tahun lalu. Tentu saja, harga yang tinggi menggoda produsen untuk terus ekspor dibandingkan dijual PLN dengan skema DMO di harga 70 dolar Amerika per metrik ton. Berdasarkan rencana strategis Direktorat Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, tahun 2022 hingga 2024, kebutuhan batubara khusus untuk PLTU di bawah PLN berkisar 129 juta hingga 137 juta ton. Sebagai informasi, cadangan batubara nasional sekitar 38,25 juta ton, dengan target produksi diperkirakan 618 juta ton, dengan target Domestic Market Obligation atau DMO di kisaran 177 juta ton. Tim Liputan, CNN Indonesia